Halo semua kali ini mama Deva akan buat nasi goreng terasih Oke tetap tonton video ini ya pertama-tama kita siapin nasi nasi sekitar dua piring kebetulan aku punya nasi beras merah untuk bumbunya 6 siung bawang merah terus dua siung bawang putih terus aku pakai cabain cuma satu aja karena kebetulan anak itu anak aku tuh enggak tahan sama pedas terus eh terasinya rasinya cukupnya sejak terus satu sendok garam satu sendok gula sama setengah sendok teh kadu ayam terus aku pakai satu telur satu telur ayam ya Oke bumbunya kita halusin dulu semuanya kita ulek dulu sampai selalu semuanya bawang putih bawang merah sama cabainya dihalusin dulu kabainya udah halus terus nih tadi kita tunis dulu Aduk-aduk dulu bumbunya dikumis sampai matang ya tumis dulu sampai matang hai 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 terus kalau bumbunya udah matang kita masukin telur hai 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 terus kalau telurnya udah matang kita tambahin nasi tadi Hai bikin main nasi terus diaduk-aduk aduk-aduk biar bumbu sama telurnya tadi kolom rata aduk-aduk terus saya ingin bentuknya resah ke nasinya ya hai 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 terus kita masukin garam gula sama kadu ayam tadi tadi aduk-aduk lagi hai 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 terus kita tambahin kecap kecap nih kira-kira 2 sendok makan ya kalau memang masih kurang kita aduk-aduk lagi lalu sampai masuk ke bumbu nyata sampai kecap mencukupan nyata selamat mencukupan nyata-nyata bisa kita cicip dulu kalau memang rasanya masih kurang bisa ditambahin garam atau bisa ditambahin kita cicip juga selamat menikmati selamat menikmati selesai nasi goreng terasin ini enak banget bahwa ini kebetulan aku masaknya pagi buat serapan pagi anak-anak sampai pagi oke terima kasih yang udah nonton video ini di like subscribe ya selamat menikmati terima kasih terima kasih